Karat di musim hujan itu hanya di orang-orang yang tinggal di deket laut ya Karena kenapa? Kalau air hujannya sendiri sampai karatan, orangnya udah mati duluan bro Karena air hujan itu gak usah peduli mobilnya gitu kan Itu udah ekstrim banget lah ya Yang namanya kena garam bro, lo gak tau ya kan Dia kena garam, dia nyesep di sela-sela Kemudian dia mulai menimbulkan karat, itu udah pasti nih Hai lovers, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghindari kerak-kerak jamur di kaca mobil anda Dan menghindari kerak di mobil anda di musim hujan Nah ini kerak di musim hujan itu hanya di orang-orang yang tinggal di deket laut ya Karena kenapa air hujan sendiri tidak separah itu kok untuk bisa menimbulkan karat di mobil Biasanya karat terjadi karena misalkan ketika hujan ya kan Kita tinggal di pemungkinan di deket pantai atau di deket laut Biasanya terkena banjir rob, itu biasanya air-air yang menggenang itu mengandung garam Nah makanya dia lebih cepat karatannya kan Kalau air hujannya sendiri sampai karatan, orangnya udah mati duluan bro Karena air hujan itu gak usah peduli mobilnya gitu kan Itu udah ekstrim banget lah ya Kalau misalkan jamur kaca, iya betul Nah jamur kaca itu apa sih? Jamur kaca itu sebenarnya dia terjadi dan timbul ketika air itu jatuh di mobil lu Dan dia kering di situ, jatuh lagi dan kering, jatuh lagi dan kering Nah berulang-ulang itulah yang menimbulkan jamur kaca Jamur kaca ngilanginnya gimana? Pake obat ya Jadi ada yang namanya obat untuk menghilang jamur kaca lu, kita pake itu Atau kita poles nih kacanya sekalian nih Nah kita poles kaca, jamurnya kita hilangin Kita poles, kita kasih lapisan coating kaca untuk si kaca itu biar dia efek air dalam talas Jadi ketika air nempel di kaca itu, dia gak nempel, dia langsung jatuh Nah makanya kenapa untuk mobil-mobil itu Saya sih mobil saya pribadi ya, saya lebih suka yang namanya di coating Di coating itu untuk coating bodi dan coating kaca Karena kenapa? Ketika keujanan dan saya belum sempat cuci Dia gak kering nempel di situ Kalau dia kering nempel di situ, ada kemungkinan bahwa Keringnya itu nanti akan menimbulkan bercak Sehingga menimbulkan jamur kaca Apakah mobil anda susah nyala? Suaranya mengelitik dan kasar? Atau jadi tidak bertenaga? Sepertinya mobil anda sudah banyak kendala Sudah coba tune up di berbagai bengkel Ujungnya cuma bikin jengkel Sudah keluar uang banyak Tapi hasil yang didapat tidak layak Bawa mobilmu ke dokter mobil Bengkel spesialis AC dan tune up nomor 1 di Indonesia Tune up jet clean dari dokter mobil Menggunakan mesin berteknologi canggih Yang sudah kami research dan terbukti secara aktual Tune up jet clean akan menjangkau seluruh part mesin mobil anda Membersihkan dengan tuntas Membuat performa mobilmu jadi tak terbatas Rasakan performa mobil anda jadi garang Reservasikan mobilmu sekarang Nah untuk karat nih Yes betul sekali ya Kalau lu tinggal di daerah-daerah yang Airnya ada kadar garamnya Atau kena banjirrop atau apapun itu Saran gua sih lu hantai karat dari bawah sih Karena kenapa yang namanya kena garam bro Lu gak tau ya kan Dia kena garam dia disela-sela Kemudian dia mulai menimbulkan karat Itu udah pasti nih Itu sih sebenarnya mencegah sebelum kejadian Kalau memang sudah kejadian kita rust remover dulu nih Kita hilangkan dulu karatnya Karatnya sudah hilang semua baru kita timpa pakai anti-karat Itu jadi dua hal yang berbeda ya Anti-karat sama rust remover Rust remover ketika sudah terjadi karat Kita hilangkan dulu karatnya Anti-karat itu kita cat supaya efek anti-karatnya Supaya tidak bisa karatan Oke jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami Thanks